saya fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian siapa yang nyuruh? itu fatwa Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi Kuitang bendera merah putih siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? itu adalah fatwa da'al Habib Idrus bin Salim al-Jufri palu al-Kherat lambang negara Garuda, siapa yang buat? al-Habib al-Syarif hamid al-Gadri dari Pontianak, keluar gak baginda Nabi Muhammad lagu 17 Agustus, pramuka lagu syukur, siapa yang buat? al-Habib Husin al-Muthahar dari Semarang duriat baginda Nabi Muhammad jadi anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? banyak, itu yang baru kecatat itu yang baru ketahuan masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangan yang ikhlas, karena Allah dan Rasul banyak saudara, siapa Imam Bonjol? nah kok sekarang lalu Habib lalu para pejuang dihabibkan semua kan di Ponegoro siapa lagi? Imam Bonjol wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu lalu dihabibkan Habib dari mana? ya Habib dari mana? tidak ada sejarahnya yang menyatakan itu apalagi sekarang langkah-langkah hurafat ya yang dibangun oleh mereka yang ketika itu muncul gitu kita menganggapkan itu seperti dongeng bukan bahwa seperti wahyu masa malaikat katanya diusir malaikat dikirimi surat ini apa ini saya bilang jadi agama itu menjadi dongeng akhirnya saya percaya pada mujizat, pada karomah tapi tidak seperti itu juga gitu yang cerita-cerita Habib nah ketika ini muncul kan Umairama dituding-tuding oleh seorang Habib Umairama kamu fitnah tunjukkan siapa yang bilang gitu kan kemudian muncul semua nih ngomong ini ini ngomong ini ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi lebih mulia dari 100 eh dari 70 kepala Kiai kan gitu itu kan penghinaan betul kalau orang tidak terhina dengan ini saya kira tidak rasa kebangsanya rendah bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi lebih mulia dari 100 eh dari 70 kepala Kiai kan gitu itu kan penghinaan betul kalau orang tidak terhina dengan ini saya kira tidak rasa kebangsanya rendah karena itu dinyatakan harusnya ditegur lah oleh kolompok Habibnya sendiri ada yang bilang juga apa Habib itu meskipun apa mabuk bersina bersina itu jangan dimarahi karena kalau Habib itu pasti masuk surga aduh dari mana nah kalau gitu dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu tidak ada Habib yang menjawab gitu bahwa inilah yang dikatakan tidak ada tuh yang menjawab hanya berkekel saja bahwa Habib itu berperan di Indonesia Habib itu wali Habib macam-macam gitu oleh sebab itu bagi saya ya silahkan anda keturunan Mbak Lawi gitu kan ya silahkan saya keturunan Mahmudin gitu ya ya kan sama aja anda keturunan Minak Jinggo eh tidak apa-apa Minak Jinggo juga bagi saya sama aja Minak Jinggo atau Bak Lawi semua pasti bilang pahlawan betul apa enggak Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan pahlawan nasional bukan sekarang siapa namanya Imam Bonjol Al-Habib Muhammad Syahbuddin beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab masih daripada kakinya Habib Rizik saudara sekalian itu keluarga daripada Nabi Muhammad keturunan Sayyiduna Muhammad banyak lagi dari kalangan para duriat Nabi Muhammad yang jasanya besar di Indonesia tapi kita enggak ada yang tahu kenapa? karena itu kami enggak cari popularitas kami enggak cari madah pujian kami enggak cari tempat kedudukan yang kami cari Ridha Allah dan Rasulnya menurut saya kalau seperti ini kalau memang tesis itu tidak terjawab ya berhentilah Naku Habib menurut saya iya berikutnya Naku Habib ya tapi kan ada unsur ekonomi juga terakhir tapi kenapa ya mohon maaf pro Is'am Surya PBN membela mati-matian kalau lihat videonya kan ya Gus Fahrur mohon maaf itu di grup-grup membela luar biasa kepada apa apa enggak mereka itu menyadari dengan klaim-klaim Habib Yahya yang mengajukan dalam tanda kutip kakeknya sebagai pendidikan itu malah sangat kontraproduktif kan pembelaan mereka itu ya pembelaan mereka itu satu mungkin ini hanya saya tafsir ya tafsir saya bisa salah ya karena orang yang akrab sama golongan habaib itu NU dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan NU buktinya Habib Lutfi itu bisa menjadi ketua jatman satu bahkan menjadi calon kuat untuk menjadi roh is'am pernah ya pernah ya saya hadir ikut tahu saya dia beliau itu nomor 10 yang diambil 9 jadi gak masuk dahwa nomor 10 ya itu nomor 8 nomor 1 adalah Kiai Demiati Rois nomor 2 tapi gak berkenan di Mokad Rois gak berkenan Kusmus gak kena kan yang Profesor Jinal Abidin yang ngumumkan itu tetapi ada Kiai Haluani itu sudah kamu banyak kalau bahasa lainnya jangan sampai Habib Lutfi jadi roh is'am oh gitu ya iya banyak kan sekarang iya iya iya